Pasangan sempurna yang ditakdirkan Jili 17. Ia perlahan-lahan bangkit, lalu berjalan ke tepi danau yang airnya jernih berkilauan, di sana tentunya nyaman dan sejuk, ia harus menenangkan diri. Sebelumnya lama berlalu, pintu kamar didorong hingga terbuka dengan suara berderit. Sambil membawa semangkuk sub obat, Gu Zhang Feng berdiri di mulut pintu, dengan hati-hati ia bertanya, Nonak Sweer, aku khusus membuatkanmu semangkuk sub obat untuk menenangkan dirimu, mohon tanya apakah aku boleh masuk? Ia menunggu untuk beberapa saat, namun tak ada jawaban dari dalam kamar, Gu Zhang Feng merasa khawatir dan segera kembali bertanya, Permisi, Nonak Sweer. Setelah berbicara, ia mendorong pintu hingga terbuka. Akan tetapi, di dalam kamar tak ada orang, seperai dan selimut di atas seranjang nampak masih rapi. Gu Zhang Feng cepat-cepat menaruh mangkuk obat di atas meja di dalam kamar, lalu berbalik keluar kamar untuk mencarinya. Seorang gadis pelayan sedang berjalan ke arahnya, ia mencengkeram tangan gadis pelayan itu dan bertanya, apakah kau melihat Nonak Sweer? Dengan bingung gadis pelayan itu menggeleng. Gu Zhang Feng lalu segera berjalan dengan cepat menghampiri seorang pelayan yang sedang menyapu halaman, apakah kau melihat Nonak Sweer? Pelayan itu berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya ia pergi ke tepi danau di sana. Mendengar perkataan itu, Gu Zhang Feng cepat-cepat menuju ke arah danau buatan itu. Ia berlari-lari kecil ke tepi danau, dari kejauhan ia dapat melihat Jiang Xiaok Suan sedang berdiri di atas jembatan, sosoknya nampak begitu kesepian. Setelah Gu Zhang Feng melangkah mendekat dengan cepat, ia dapat melihat bahwa raut wajahnya amat sedih, ternyata ia berdiri di luar langkan jembatan. Gu Zhang Feng amat terkejut dan cepat-cepat bertanya, Nonak Sweer, larut malam begini banyak embun, tubuhmu lemah, bagaimana kau bisa berdiri seorang diri di sini dan terkena tiupan angin dingin? Dengan nanar Jiang Xiaok Suan menatapnya, lalu menghela nafas dengan pelan, benar. Sepertinya bintang-bintang ini tak ada kemarin malam, aku juga demi siapa berdiri di tengah angin dan membun di tengah malam begini. Hatiku hampa, aku berdiri di sini tapi tak merasa dingin. Melihat bahwa wajahnya nampak amat sedih, Gu Zhang Feng makin merasa khawatir, di bawah cahaya malam yang remang-remang, air danau nampak semakin dalam, ia pun tak bisa menutupi rasa khawatirnya lagi. Nonak Sweer, kau sama sekali tak boleh memasukkannya ke dalam hati. Aku memang memasukkannya ke dalam hati dan tak bisa berhenti berpikir, digunting tak bisa putus, diatur tapi masih kacau, berbagai macam pikiran muncul silih berganti, hatiku galau hingga seakan mati rasa. Kecemasan Nonak Sweer dapat sedikit banyak aku pahami, Zhang Feng bersedia berbagi kesulitan dengan nona. Sambil berbicara, Gu Zhang Feng dengan hati-hati mendekatinya. Jiang Sua Oksuan menggeleng-geleng, orang lain tak bisa memahami sakit hati seperti yang kualami ini, tak ada orang lain yang dapat ikut menanggungnya. Nonak Sweer, apakah kau masih tak bisa melupakan lelaki tak setia itu dengan hati-hati? Gu Zhang Feng mencari tahu. Diminta untuk mengungkapkan masalah dalam hatinya oleh si kutu buku Gu Zhang Feng, Jiang Xiaok Suan pun memaksakan dirinya tersenyum, masalah asmara mana bisa begitu dibicarakan lalu menghilang begitu saja? Kadang-kadang aku berpikir, kalau tidak mati sehingga semua masalah selesai, bagaimana aku dapat melepaskan diri dari segalanya? Mendengar perkataan itu, Gu Zhang Feng langsung merasa agak gugup, sepasang tangannya mementang, hendak melangkah ke depan dan menariknya, akan tetapi ia khawatir kalau gerakannya terlalu nampak jelas dan malahan memberikan suatu dorongan pada Jiang Xiaok Suan, maka ia segera berbalik menasehatinya, nonak suer, peristiwa yang sudah berlalu tak bisa diubah, namun sebagai manusia kita memang selalu ingin mengenang masa lalu, kau tak patut mengorbankan nyawamu untuk orang seperti itu. Mengenang masa lalu dengan sedih Jiang Xiaok Suan memandang permukaan danau, aku hanya bisa melihat keputusasaan, kau pergilah, tak usah memperdulikanku. Gu Zhang Feng berkata dengan cemas, aku tak mungkin bisa meninggalkanmu dan tak memperdulikanmu. Setelah itu ia memandang ke sekelilingnya dengan cepat, ia sama sekali tak melihat ada orang lain yang dapat membantu dirinya, maka sambil menggertakan gigi ia menyingsingkan jubahnya, lalu cepat-cepat berdiri di luar langkan jembatan, setelah itu dengan hati-hati ia berpegangan pada langkan agar dapat berdiri dengan kukuh dan berusaha untuk mendekati Jiang Xiaok Suan setapak demi setapak. Jiang Xiaok Suan berpaling, begitu melihatnya mendekatinya, ia amat terkejut, kau tak boleh datang kemari. Gu Zhang Feng cepat-cepat berdiri tak bergeming, kedua tangannya memberinya isyarat untuk menenangkan Jiang Xiaok Suan, baiklah, baiklah, aku tak akan bergerak. Kau turunlah. Dengan terhuyung-huyung Gu Zhang Feng melangkah, lalu berkata dengan wajah murung, kaki, kakiku lemah, tak tak. Bisa turun. Bagaimana kalau kita turun bersama-sama? Jiang Xiaok Suan menggeleng-geleng, Tabib Gu, terima kasih karena telah menyelamatkanku, dalam kehidupan ini aku tak dapat membalas budimu, hanya bisa memohon agar di kehidupan yang akan datang aku menjadi kerbau atau kuda untuk membalas budimu. Selagi berbicara ia melangkah makin jauh. Gu Zhang Feng amat terkejut namun tak takut, seperti seekor gurita, ia maju sambil berpegangan pada langkan. Jiang Xiaok Suan melangkah ke samping, kau tak boleh menghalangiku. Aku tak bisa membiarkanmu melakukan perbuatan yang bodoh. Setelah mengucapkan perkataan itu dengan gagah berani Gu Zhang Feng menjulurkan tangannya untuk menarik Jiang Xiaok Suan. Namun tak nyana, kakinya sendiri terpeleset dan ia pun terjatuh. Ah, Jiang Xiaok Suan begitu terkejut hingga wajahnya pucat pasi, ia cepat-cepat menjulurkan kepalanya untuk melihat, ia melihat Gu Zhang Feng dengan sekuat tenaga berpegangan pada langkan, apa yang kau lakukan? Dengan suara bergetar Gu Zhang Feng berkata, Aku sedang berusaha untuk menyelamatkanmu, di dunia ini banyak sekali orang yang memperhatikanmu, kenapa kau bisa menjadi seperti ini? Tak ada, dengan tak percaya Jiang Xiaok Suan menggeleng, tak ada. Tak ada orang yang memperhatikanku lagi. Gu Zhang Feng menengadah, dengan susah payah ia berusaha menyampaikan isi hatinya, kau masih punya aku. Selagi berbicara, tak nyana ia ingin mengangsurkan tangannya dan menyekir mata Jiang Xiaok Suan, namun lupa bahwa saat ini hidupnya semata mata bergantung pada sepasang tangannya. Aiyo, celaka. Yur, Gu Zhang Feng tercebur ke dalam air danau. Melihat Gu Zhang Feng jatuh ke dalam air, Jiang Xiaok Suan kebingungan, tanpa memperdulikan apapun juga, ia melompat dari luar langkan ke dalam jembatan seraya berseru minta tolong keras-keras, tolong, tolong. Beberapa saat kemudian, Gu Zhang Feng telah ditolong oleh para pelayan. Akan tetapi, sampai ia dimasukkan ke dalam kamarnya, ia masih tak sadar. Melihat wajahnya yang kesusahan, Jiang Xiaok Suan merasa amat bersalah, ia berjongkok di sisi ranjang dan menyeka butiran-butiran air di dahinya sembari memanggilnya dengan lembut, tabib Gu, tabib Gu. Perlahan-lahan Gu Zhang Feng tersadar, pandangan matanya kabur, ah, apakah aku sudah mati, apa tempat ini jembatan Naihe? Tentu saja, aku sudah melihat Nenek Meng. Namun tak nyana, Gu Zhang Feng tiba-tiba meratap, Ibu, anak tak berbakti. Aku telah berjalan selangkah lebih jauh. Ibu, tapi bukankah Nenek Meng seorang nyonya tua, kenapa bisa begitu muda dan cantik? Si polol ini, bicaranya tak keruan. Jiang Xiaok Suan mengubah duka menjadi suka, sambil tersenyum ia berkata, dasar bodoh. Lihat yang benar siapa aku. Gu Zhang Feng memicinkan matanya dan memandangnya dengan seksama, Xwer. Xwer apakah sudah mati juga? Kenapa kau begitu bodoh? Kita belum mati, Jiang Xiaok Suan hendak terus menjelaskan, namun Gu Zhang Feng telah tidur karena kecapaian, akan tetapi mulutnya masih meracau. Nona Xwer, jangan melompat, Nona Xwer jangan melompat. Dengan memanggilnya Xwer, ia menyuarakan kepedihan dalam hati Jiang Xiaok Suan, tak nyana, di dunia ini masih ada orang yang begitu memperhatikan dirinya. Jiang Xiaok Suan merabadahinya, namun begitu menyentuhnya, ia langsung menarik tangannya kembali, panas sekali. Setelah berpikir sejenak, Jiang Xiaok Suan mengambil arak putih dari lemari obat, lalu mengosok tubuh Gu Zhang Feng dengannya. Saat itu Gu Danyang menerobos masuk, ia melihat Gu Zhang Feng terbaring di atas ranjang dengan matu, terpejam, sedangkan Jiang Xiaok Suan sedang mengosok tubuhnya dengan arak putih sambil mengalihkan pandangan matanya, ia pun terkejut, di tengah malam begini, lelaki dan perempuan yang belum menikah, pakaiannya berantakan, kalian ini sedang apa? Jiang Xiaok Suan berbalik dan melihat Gu Danyang, dengan jengah ia menarik tangannya, bangkit, lalu sambil menunduk, dengan lirih ia berkata, Tabib Gu jatuh ke air dan kedinginan, demam tingginya tak bisa reda, aku sedang mencoba untuk menurunkan panasnya. Mendengar bahwa putranya demam tinggi, dengan curiga Gu Danyang memandangnya, ia melangkah ke samping ranjang Gu Zhang Feng, lalu merabak kepalanya, kenapa bisa sampai begitu panas? Tabib Gu masuk angin karena tercebur ke dalam air, jawab Jiang Xiaok Suan. Gu Danyang meliriknya, lalu dengan tak senang bertanya, apakah kau nona yang dibawa pulang oleh Zhang Feng itu? Jiang Xiaok Suan mengangguk-angguk. Nama Ku Xwer. Mohon tanya, Anda siapa? Gu Danyang mengambil arak putih dan kapas yang baru saja ditaruh oleh Jiang Xiaok Suan dan mengosok tubuh putranya untuk menurunkan panas. Jiang Xiaok Suan terpaksa hanya melihat saja dari samping. Aku ibu Gu Zhang Feng. Aku tak akan bertanya lagi, putraku tercebur ke dalam air karnamu. Mendengar perkataannya itu, Jiang Xiaok Suan cepat-cepat minta maaf, semua ini salah Xwer, sehingga Tabib Gu tercebur ke dalam air. HMM, Gu Danyang tak banyak bicara lagi, ia menatapnya, lalu bertanya, bagaimana nona bisa bertemu dengan putraku? Dan kenapa kau mengikutinya masuk ke Wisma ini? Aku, aku tersesat, lalu bertemu dengan orang jahat, aku pingsan dan ditolong oleh Tabib Gu, begitu sadar aku sudah berada di sini. Gu Danyang mendengarkan perkataannya sambil menggeleng, katamu kau tersesat, lalu bertemu orang jahat? Katamu kau sendirian di luar sana? Benar. Kau seorang nona yang begitu belia kenapa berada di luar sendirian? Hal ini sulit untuk dijelaskan. Kalau begitu, di mana rumahmu? Apakah di rumahmu masih ada orang lain Gu Danyang terus mencacarnya? Jiang Xiaok Suan makin merasa jengah, hal ini juga tak terlalu enak untuk dibicarakan. Kau juga kenapa di tengah malam begini berlari ke tepi danau? Apakah kau bermaksud memancing Zhang Feng supaya ia jatuh ke dalam danau? Dengan malu Jiang Xiaok Suan menjelaskan, Danyang, ini sebenarnya sebuah kesalahpahaman. Jelas bahwa Gu Danyang sangat tak puas dengan jawaban Jiang Xiaok Suan, ia langsung memotong perkataannya, di satu pihak kau berkata bahwa masalahmu tak enak untuk dibicarakan, sedangkan di pihak lain kau berkata bahwa masalahmu sulit untuk dijelaskan, maka tak ada gunanya aku banyak bertanya. Tapi nona, aku hendak menesahatimu, walaupun aku dan Zhang Feng menghamba di sini, tapi kami adalah keluarga tradisional yang bereputasi baik, orang-orang yang patuh kepada hukum dan menjaga aturan kesopanan, kami tak bisa menoleransi sedikitpun desas-desus tak berdasar atau perbuatan yang tak pantas. Mendengar perkataan itu, wajah Jiang Xiaok Suan sebentar merah dan sebentar pucat, ia merasa malu dan merasa diperlakukan secara tak adil. Ia segera sedikit membungkuk untuk menghormat dan berkata, Anda tak perlu bicara lagi, aku akan segera pergi, dan tak lagi membuat masalah untuk tabib Gu. Tolong sampaikan pada tabib Gu bahwa aku berterima kasih atas budi baiknya menyelamatkanku, ku harap ia cepat sembuh. Begitu selesai berbicara, ia hendak pergi keluar. Tepat pada saat ini, Gu Zhang Feng meracau, nona Xwer, kau tak boleh pergi, kau tak boleh pergi. Tanda petik. Maitu Jiang Xiaok Suan berkaca-kaca, ia mengeraskan hatinya dan kembali mengambil dua langkah ke depan. Xwer, Xwer, berjanjilah padaku kau tak boleh pergi. Mendengar racauan ini, Jiang Xiaok Suan seakan minum air es di hari yang dingin, setiap tetesnya menembus lubuk hatinya yang terdalam, ia menghentikan langkahnya dan memandang Gu Zhang Feng, ia melihat bahwa ia masih demam tinggi, keningnya berkerut, jelas bahwa tidurnya sangat tak tenang. Jiang Xiaok Suan ragu-ragu sesaat, lalu kembali ke hadapan Gu Danyang, berlutut untuk menghormat seraya memohon, Gu Danyang, mohon izinkan aku tinggal sampai Zhang Feng sembuh, setelah itu aku akan pergi. Karena menolongku, ia jadi sakit seperti ini, kalau harus pergi sekarang, hatiku benar-benar tak bisa tenang. Mendengar perkataannya itu, Gu Danyang memandang Seng Putra di atas ranjang, lalu setelah ragu-ragu sejenak, dengan wajah dingin ia berkata, sekarang tengah malam, aku tidak mendesakmu untuk pergi sekarang juga. Akan tetapi Zhang Feng adalah seorang anak yang baik, ia harus mempunyai istri yang pantas, sedangkan perempuan-perempuan yang tak jelas asal usulnya dan tingkahnya berani, tak akan kuizinkan untuk dinikahi oleh putraku. Hari ini aku hanya berkata sampai di sini, kalian harus tahu diri. Setelah mengucapkan beberapa perkataan ini, Gu Danyang berbalik dan pergi, meninggalkan Jiang Xiaoxuan di tempatnya semula, namun air matanya telah berlinangan. Pagi-pagi keesokan harinya, Gu Zhang Feng perlahan-lahan siuman, ia melihat Jiang Xiaoxuan datang dengan membawa semangkuk obat. Melihat sepasang matanya terbuka lebar-lebar, dengan girang bercampur terkejut, Jiang Xiaoxuan berjalan menghampirinya, kau sudah sadar? Gu Zhang Feng memandang mangkuk obat di tangan Jiang Xiaoxuan, dengan agak tak percaya ia berkata, kau sedang merawatku. Jiang Xiaoxuan tak menjawab, ia hanya merabadahi Gu Zhang Feng, demam sudah reda. Terima kasih, Gu Zhang Feng merasa jengah. Tak usah sungkan-sungkan, kau berkali-kali menolongku, tapi aku tak bisa membalas budimu. Lebih baik kau tinggal di sini mendadak. Gu Zhang Feng menjadi impulsif, namun setelah mengatakannya, hatinya terasa gembira dan bebas. Tinggal di sini. Jiang Xiaoxuan menghela nafas dengan pelan. Benar, Gu Zhang Feng mengangguk, setelah berpikir sejenak, ia berkata, lihatlah. Kau bisa membantuku siuman, ini berarti kau sangat berbakat. Lebih baik kau tinggal di sini dan menjadi asistenku, supaya kau dapat membantuku menyelamatkan banyak orang. Jiang Xiaoxuan menggeleng-geleng, setelah sakitmu sembuh, aku akan segera pergi. Sebuah rasa jari yang sulit dilukiskan timbul dalam hati Gu Zhang Feng, ia cepat-cepat berseru, sekarang aku sakit sampai seperti ini, aku belum sembuh, tapi kau sudah begitu kejam? Sambil tersenyum getir Jiang Xiaoxuan memandangnya, aku tak berkata bahwa aku akan meninggalkanmu sekarang juga. Mendengar perkataannya itu, Gu Zhang Feng tertegun. Hatinya terkesiap, dan sebuah siasat muncul dalam pikirannya. Walaupun seumur hidupnya ia lugu dan ketolol-tololan, namun saat ini ia malahan sangat cerdas, melihat keadaan tak menguntungkan, ia segera berpura-pura sakit, sambil menggigli ia berkata, dingin sekali. Jiang Xiaoxuan tahu bahwa ia orang yang jujur, mana bisa berpura-pura sakit? Maka ia cepat-cepat memayangnya, kau lekaslah berbaring, eh, tidak, harus minum obat dulu. Setelah itu ia membawakan mangkuk obat itu. Gu Zhang Feng berpura-pura sakit dan meminum obat di tangan Jiang Xiaoxuan, setelah meminumnya, dengan puas ia menghembuskan napas. Dengan penuh perhatian Jiang Xiaoxuan bertanya, bagaimana perasaanmu? Gu Zhang Feng tersenyum ketolol-tololan, jauh lebih baik bagus aku akan membuat obat lagi. Sekarang tulislah resep. Sambil berbaring di ranjang, lalu aku akan membuatkan obatnya. Setelah berulang kali menyuruhnya, dengan girang Jiang Xiaoxuan bangkit dan pergi. Dengan wajah licik Gu Zhang Feng memandang punggungnya, sudut-sudut bibirnya membentuk seulas senyum, seakan sedang memikirkan sesuatu. Kahaya mentarik pagi menembus lapisan-lapisan mega, menjatuhkan berkas-berkas sinar berwarna keemasan di atas punggung seekor keledai berbulu pendek yang sedang berjalan di tengah hutan. Keledai itu menarik sebuah kereta yang sudah tua, di atas tumpukan jerami di dalam kereta, dua orang duduk berdesakan, mereka adalah Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin. Dengan wajah jijik Jin Yuan Bao memandang ke sekujur tubuhnya, di tubuhnya hampir tak ada tempat yang bersih, lagi pula, tempat mereka tidur kemarin malam benar-benar ia. Membayangkan tempat itu dan bulu roma di sekujur tubuhnya pun berdiri. Tiba-tiba, sebuah bau tak enak yang sangat aneh tercium. Eh, bau apa ini? Jin Yuan Bao berkata sembari menutup hidungnya. Namun wajah Yeu Kilin nampak riang gembira, ia mencium-cium bau itu dengan seksama, lalu memanggil lelaki tua kusir kereta, Paman, Paman. Disinilah tempatnya. Si Paman kusir kereta menghentikan kereta itu, tersenyum lebar dan berkata, Disini? Ya, ya, Yeu Kilin menganguk, lalu dengan lincah meloncat turun, setelah itu ia mengangsurkan tangannya untuk menyokong Jin Yuan Bao. Akan tetapi, tak nyana pemuda itu menghindarinya dan meloncat turun dari kereta sendiri, walaupun masih terpincang-pincang, namun dapat dilihat dengan jelas bahwa kakinya sudah jauh lebih lincah. Aku akan pergi mengantar rumput untuk kuda, apakah kalian berdua bisa berjalan sendiri? Tanya si Paman. Tak ada masalah, dengan penuh rasa terima kasih, Yeu Kilin melambaikan tangannya kepadanya, terima kasih setelah itu ia berbalik menghadap Jin Yuan Bao, dengan riang dan puas diri ia membanggakan dirinya, tumpangan yang ku dapatkan lumayan, kan? Kakimu pasti sudah jauh lebih baik. Hah, dengan jijik Jin Yuan Bao mencabut potongan-potongan jerami yang menempel di tubuhnya, dengan angkuh ia melengus. Benar-benar sulit diurus, dengan kesal Yeu Kilin mengerutu pada dirinya sendiri. Bau aneh itu kembali tercium, Yeu Kilin pun kembali menciumnya dengan seksama, wangi sekali. Masa menurutmu bau ini wangi, dengan tercengang Jin Yuan Bao menatapnya. Yeu Kilin memandang ke tempat asal bau itu, di tepi jalan nampak sebuah kedai makanan. Di bawah atap jerami yang kasar, api tungku berkobar-kobar, air sedang direbus dalam sebuah kuali besi besar berwarna hitam legam, di sebuah kuali lain di sampingnya, sesuatu sedang dimasak, bau yang aneh itu ternyata berasal dari kuali itu. Di depan papan nama kedai kecil itu, seorang lelaki kurus sedang duduk di depan meja, makan mie sambil mencucup keras-keras. Melihatnya, secepat asap yang buyar tertiup angin, Yeu Kilin berlari-lari kecil mendekat, begitu pantatnya duduk di depan sebuah meja lain, ia segera memukul meja dengan bersemangat, cuan pemilik kedai. Jin Yuan Bao yang berada di sampingnya melangkah maju dengan perlahan, begitu melihat bangku yang penuh minyak itu, ia langsung mencibir dengan jijik, tak sudi mendudukinya. Ketika Yeu Kilin melihatnya hanya berdiri tak bergeming, ia menariknya, ayo duduk. Terlalu kotor, Jin Yuan Bao menggeleng. Yeu Kilin menatapnya, lalu dengan asal mengelap bangku itu dengan lengan bajunya, sudah cukup bersih. Setelah itu Jin Yuan Bao baru duduk dengan lengan. Cuan pemilik kedai. Dua mangkuk mie, panggil Yeu Kilin. Pemilik kedai kecil itu memandang mereka berdua sambil memicinkan matanya, dengan lemah siap berkata, hanya ada mie usus. Yeu Kilin memukul meja, bagus. Aku suka mie usus. Cuan pemilik kedai, cepat ambilkan. Baik. Dua mangkuk mie usus. Setelah berbicara si pemilik kedai melangkah ke samping kuali dan mengambil mie. Tunggu dulu, sambil mengerutkan dahi Jin Yuan Bao memandang masakan dalam kuali yang mengeluarkan dalam bunggu lembung udara itu, di dalam kuali nampak lapisan lemak yang tebal, selain itu bau busuk pun mengepul keluar dari dalamnya, ternyata benda itu adalah usus besar babi. Ia cepat. Cepat menutup hidungnya dan berkata, Jiang Xiaoxuan, ku berikan dua mangkuk mie ini kepadamu. Setelah itu ia bertanya pada si pemilik kedai, cuan pemilik kedai, apakah ada makanan lain? Si pemilik kedai meliriknya, lalu sibuk dengan urusannya sendiri dan tak menghiraukannya. Kenapa? Kau tak makan, tanya Yeu Kilin. Jin Yuan Bao memandang Yeu Kilin, lalu dengan tercengang bertanya, masa kau mau makan usus babi? Selagi ia berbicara, plok, plok, dua mangkuk mie usus yang masih panas mendarat di hadapan mereka. Bau busuk aneh itu makin santar tercium, Jin Yuan Bao cepat-cepat menutup hidungnya dan mendorong mangkuk mie di hadapannya ke depan Yeu Kilin. Yeu Kilin mengangguk, aku memang paling suka memakannya. Kenapa? Kau, kau, dengan amat jerejin Yuan Bao menggeleng, di tubuh babi banyak sekali daging, daging kelas satu ialah kaki belakang, lalu kaki depan, daging kelas menengah ialah daging punggung, sedangkan daging kelas bawah adalah daging perut, yang lebih kelas bawah lagi ialah daging kepala, usus babi ini dibandingkan dengan daging kelas bawah itu paling rendah tidak? Daging ini benar-benar tak berkelas. Memangnya kenapa Yeu Kilin mengangkat alisnya? Apa kau tahu dalam usus besar itu ada apa Jin Yuan Bao mengerutkan dahinya? Kotoran, dengan sangat cepat Yeu Kilin menjawab. Kalau begitu kau Jin Yuan Bao menahan rasa mualnya, kau, ini apa bedanya dengan makan kotoran? Kotoran memang kotoran setelah berbicara, Yeu Kilin mengambil sumpit di dalam tempat sumpit, lalu dengan sikap merendahkan memandangnya, cuma makan mie begini, mana ada daging kelas satu atau kelas bawah segala. Aku lapar sekali, kalau kau bisa menahannya, tak usah makan setelah berbicara, ia memakannya dengan lahap, kres, kres, terdengar ia mengunyah usus dalam mulutnya. Mendengar suara itu, Jin Yuan Bao merasa ingin muntah, ia cepat-cepat menarik bangkunya supaya sedikit lebih jauh darinya. Tak lama kemudian, Yeu Kilin telah menandaskan sebuah mangkuk, melihat bahwa Jin Yuan Bao tak bergeming, dengan agak sungkan ia bertanya, apakah kau benar-benar lebih suka mati kelaparan daripada memakannya? Jin Yuan Bao tak menjawab, setelah membungkus tangannya dengan lengan bajunya, ia kembali mendorong semangkuk mie yang tersisa ke depan Yeu Kilin. Yeu Kilin pun tak tahan lagi, permisi. Cuan besar Jin, kau sadarlah. Kita berada di luar rumah, kau jangan mengharap bahwa tempat ini dapat memberimu makanan seperti yang biasa kau makan di rumah, mengerti Jin Yuan Bao memelototinya, lalu berseru, Cuan pemilik kedai. Dengan lemas dan kemalas-malasan si pemilik kedai menjawab, cuma ada mie usus. Mohon ambilkan mie sayur untukku, kata Jin Yuan Bao. Si pemilik kedai menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Hanya mie dan bok choy, dengan sedikit minyak, sedikit garam, dan sejumput merica, Jin Yuan Bao berpikir sejenak, lalu kembali berkata, kalau kau punya lemak babi, masukkanlah sedikit ke dalam kuahnya. Seng pemilik kedai masih tak bergeming. Jin Yuan Bao mengambil dompetnya yang berhiaskan sulaman halus dan melambai-lambaikannya, emas dan perak di dalamnya berdentang denting, singkirkan mie usus itu dan kau tinggal menghitung uangmu. Si pemilik kedai kontan bersemangat, dengan sebuah gayung ia menyendok kuah di mana usus itu dimasak dan memasukkannya ke dalam kuali. Jin Yuan Bao amat terkejut dan berseru, aku tak mau kuah itu ia kembali memasukkan dompetnya ke dalam saku dadanya. Tuan, kalau pakai kuah daging ini, mie akan bertambah wangi. Seng pemilik kedai berkata dengan wajah kebingungan. Yeu Kilin mengangkat kepalanya, sambil mengunyah mie ia menimpali, benar sekali. Aku tak mau, mie sayur saja. Melihat kuah itu, wajah Jin Yuan Bao dengan cepat menjadi hijau. Di sini aku tak punya lemak babi. Kalau begitu tak usah masukkan apapun ke dalamnya. Mendengar perkataan itu, dengan tak relasi pemilik kedai memandang kuah mie usus di dalam kuali yang keruh, namun ia tak bisa berbuat apa-apa dan berbalik untuk mengambil mie. Yeu Kilin menghabiskan mie-nya, setelah bersendawa kekenyangan beberapa kali, tanpa menghindari meja yang kotor, sambil bersandar di meja, ia duduk sambil bertopang dagu dan memandang Jin Yuan Bao, benar-benar berselerat tinggi, sudah kelaparan berhari-hari tapi masih keras kepala. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, perkataanmu benar, siapapun tak bisa menyuruhku makan makanan yang tak hendak ku makan. Dengan amat cepat, semangkuk mie sayur diletakkan di hadapan Jin Yuan Bao, dengan hati-hati ia mengangkat seutas mie dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya, walaupun berada di tengah hutan belantara ini, walaupun sedang makan dari mangkuk keramik kasar, ia masih bersikap anggun dan santai seperti sedia kala. Saat ini, lelaki kurus di meja sebelah telah membayar bonya dan bangkit, namun ketika berjalan melewati Jin Yuan Bao ia membenturnya, lalu pergi dengan cepat. Ye Uki Lin memandangnya dengan tertegun, tak seperti laut wajahnya ketika baru-baru ini makan mie, perlahan-lahan ia menjadi termenung-menung. Jin Yuan Bao meliriknya, lalu tiba-tiba bersuara, kau boleh dibilang sudah cukup banyak bekerja keras, oleh karenanya tak apa kalau sopan santun di meja makanmu agak kurang. Aku tak akan tersinggung. Eh, dari mana kau tahu apa yang kupikirkan? Ye Uki Lin tertegun sejenak, lalu membalas, dengan gusar ia berkata, apa kau bermaksud membujukku? Dengan perlahan Jin Yuan Bao menghabiskan mie terakhirnya, ia tak bisa menahan diri untuk tak tersenyum, apa aku salah bicara? Pemilik kedai, ambillah uangmu. Si pemilik kedai mengelap tangannya yang berminyak kecelemek di pinggangnya yang sama berminyaknya, lalu dengan cepat berjalan menghampirinya, tiga mangkuk mie, mie sayur juga termasuk, enam kepeng. Benar-benar murah, sambil mengumam Jin Yuan Bao meraba dompetnya, namun tak nyana ia meraba tempat kosong. Ia terkejut dan segera meraba-raba sekujur tubuhnya, tapi ia tetap tak bisa menemukannya. Ia cepat-cepat mencarinya di meja dan di kursi, namun tetap tak bisa menemukannya, setelah itu ia mencari di bawah meja, tapi masih juga tak bisa menemukannya. Seng pemilik kedai memicinkan matanya, dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengawasinya, menunggunya membayar. Jin Yuan Bao berpikir sejenak, lalu tersadar, celaka. Orang yang baru makan mie itu, Yeu Kilin juga baru menyadarinya, dialah pelakunya ia cepat-cepat bangkit, berlari keluar kedai dan memandang ke kedua sisi jalan raya, akan tetapi sosok lelaki kurus itu tak terlihat. Jin Yuan Bao juga ikut keluar, cepat kejar. Kejar bagaimana, bayar dulu seng pemilik kedai cepat-cepat menghadang di hadapan Jin Yuan Bao. Dengan tak sabar Jin Yuan Bao mengibaskan tangannya, apakah kau tak lihat dompetku dicuri? Setelah mengejarnya aku baru bisa membayarmu. Akan tetapi si pemilik kedai seakan tak mendengarnya, dengan wajah tanpa ekspresi ia berkata, enam kepeng. Jin Yuan Bao merasa kesal, kalau kau menghadangku begini, bagaimana aku bisa mengejarnya? Kan aku sudah bilang dompetku dicuri. Uang di dompet itu cukup untuk membeli sepuluh kedaimu ini. Aku cuma minta enam kepeng. Seng pemilik kedai mendengus menghina dan berkata, kulihat kau makan dengan sangat terwel, tapi ternyata kau cuma ingin membuatku rugi. Perempuan ini bahkan makan dua mangkuk mie. Mendengar perkataannya itu, wajah mereka berdua memerah, Jin Yuan Bao mengangkat dagunya dan berkata pada Yeu Kilin, ambillah enam kepeng dan berikan padanya. Yeu Kilin menggeleng-geleng, dengan jengah ia berkata, aku tak punya uang. Kau, Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa, ia memandang kepala dan rambut Yeu Kilin, namun sebuah hiasan rambut pun tak ada. Ia berpikir sejenak, lalu teringat bahwa di penginapan sebelum si tuamu mengantarkan arak, sepertinya Yeu Kilin telah mencopat semua hiasan rambutnya dan menaruhnya di atas meja rias. Kahaya mentarik pagi menembus lapisan-lapisan mega, menjatuhkan berkas-berkas sinar berwarna keemasan di atas punggung seekor keledai berbulu pendek yang sedang berjalan di tengah hutan. Keledai itu menarik sebuah kereta yang sudah tua, di atas tumpukan jerami di dalam kereta, dua orang duduk berdesakan, mereka adalah Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin. Dengan wajah jijik Jin Yuan Bao memandang ke sekujur tubuhnya, di tubuhnya hampir tak ada tempat yang bersih, lagi pula, tempat mereka tidur kemarin malam benar-benar ia. Membayangkan tempat itu dan bulu roma di sekujur tubuhnya pun berdiri. Tiba-tiba, sebuah bau tak enak yang sangat aneh tercium. Eh, bau apa ini? Jin Yuan Bao berkata sembari menutup hidungnya. Namun wajah Yeu Kilin nampak riang gembira, ia mencium-cium bau itu dengan seksama, lalu memanggil lelaki tua kusir kereta, Paman, Paman. Disinilah tempatnya. Si Paman kusir kereta menghentikan kereta itu, tersenyum lebar dan berkata, Disini? Ya, ya, Yeu Kilin mengangguk, lalu dengan lincah meloncat turun, setelah itu ia mengangsurkan tangannya untuk menyokong Jin Yuan Bao. Akan tetapi, tak nyana pemuda itu menghindarinya dan meloncat turun dari kereta sendiri, walaupun masih terpincang-pincang, namun dapat dilihat dengan jelas bahwa kakinya sudah jauh lebih lincah. Aku akan pergi mengantar rumput untuk kuda, apakah kalian berdua bisa berjalan sendiri? Tanya si Paman. Tak ada masalah, dengan penuh rasa terima kasih, Yeu Kilin melambaikan tangannya kepadanya, terima kasih setelah itu ia berbalik menghadap Jin Yuan Bao, dengan riang dan puas diri ia membanggakan dirinya, tumpangan yang ku dapatkan lumayan, kan? Kakimu pasti sudah jauh lebih baik. Hah, dengan jijik Jin Yuan Bao mencabut potongan-potongan jerami yang menempel di tubuhnya, dengan angkuh ia melengus. Benar-benar sulit diurus, dengan kesal Yeu Kilin mengerutu pada dirinya sendiri. Bau aneh itu kembali tercium, Yeu Kilin pun kembali menciumnya dengan seksama, wangi sekali. Masa menurutmu bau ini wangi, dengan tercengang Jin Yuan Bao menatapnya. Yeu Kilin memandang ke tempat asal bau itu, di tepi jalan nampak sebuah kedai makanan. Di bawah atap jerami yang kasar, api tungku berkobar-kobar, air sedang direbus dalam sebuah kuali besi besar berwarna hitam legam, di sebuah kuali lain di sampingnya, sesuatu sedang dimasak, bau yang aneh itu ternyata berasal dari kuali itu. Di depan papan nama kedai kecil itu, seorang lelaki kurus sedang duduk di depan meja, makan mie sambil mencucup keras-keras. Melihatnya, secepat asap yang buyar tertiup angin, Yeu Kilin berlari-lari kecil mendekat, begitu pantatnya duduk di depan sebuah meja lain, ia segera memukul meja dengan bersemangat, cuan pemilik kedai. Jin Yuan Bao yang berada di sampingnya melangkah maju dengan perlahan, begitu melihat bangku yang penuh minyak itu, ia langsung mencibir dengan jijik, tak sudi mendudukinya. Ketika Yeu Kilin melihatnya hanya berdiri tak bergeming, ia menariknya, ayo duduk. Terlalu kotor, Jin Yuan Bao menggeleng. Yeu Kilin menatapnya, lalu dengan asal mengelap bangku itu dengan lengan bajunya, sudah cukup bersih. Setelah itu Jin Yuan Bao baru duduk dengan lengan. Cuan pemilik kedai. Dua mangkuk mie, panggil Yeu Kilin. Pemilik kedai kecil itu memandang mereka berdua sambil memicinkan matanya, dengan lemah siap berkata, hanya ada mie usus. Yeu Kilin memukul meja, bagus. Aku suka mie usus. Cuan pemilik kedai, cepat ambilkan. Baik. Dua mangkuk mie usus. Setelah berbicara si pemilik kedai melangkah ke samping kuali dan mengambil mie. Tunggu dulu, sambil mengerutkan dahi Jin Yuan Bao memandang masakan dalam kuali yang mengeluarkan dalam bunggu lembung udara itu, di dalam kuali nampak lapisan lemak yang tebal, selain itu bau busuk pun mengepul keluar dari dalamnya, ternyata benda itu adalah usus besar babi. Ia cepat-cepat menutup hidungnya dan berkata, Jiang Xiaoxuan, ku berikan dua mangkuk mie ini kepadamu. Setelah itu ia bertanya pada si pemilik kedai, cuan pemilik kedai, apakah ada makanan lain? Si pemilik kedai meliriknya, lalu sibuk dengan urusannya sendiri dan tak menghiraukannya. Kenapa? Kau tak makan, tanya Yeu Kilin. Jin Yuan Bao memandang Yeu Kilin, lalu dengan tercengang bertanya, masa kau mau makan usus babi? Selagi ia berbicara, plok, plok, dua mangkuk mie usus yang masih panas mendarat di hadapan mereka. Bau busuk aneh itu makin santar tercium, Jin Yuan Bao cepat-cepat menutup hidungnya dan mendorong mangkuk mie di hadapannya ke depan Yeu Kilin. Yeu Kilin mengangguk, aku memang paling suka memakannya. Kenapa? Kau, kau, dengan amat jerejin Yuan Bao menggeleng, di tubuh babi banyak sekali daging, daging kelas satu ialah kaki belakang, lalu kaki depan, daging kelas menengah ialah daging punggung, sedangkan daging kelas bawah adalah daging perut, yang lebih kelas bawah lagi ialah daging kepala, usus babi ini dibandingkan dengan daging kelas bawah itu paling rendah tidak. Daging ini benar-benar tak berkelas. Memangnya kenapa Yeu Kilin mengangkat alisnya? Apa kau tahu dalam usus besar itu ada apa Jin Yuan Bao mengerutkan dahinya? Kotoran, dengan sangat cepat Yeu Kilin menjawab. Kalau begitu kau Jin Yuan Bao menahan rasa mualnya, kau, ini apa bedanya dengan makan kotoran? Kotoran memang kotoran setelah berbicara, Yeu Kilin mengambil sumpit di dalam tempat sumpit, lalu dengan sikap merendahkan memandangnya, cuma makan mie begini, mana ada daging kelas satu atau kelas bawah segala. Aku lapar sekali, kalau kau bisa menahannya, tak usah makan setelah berbicara, ia memakannya dengan lahap, kres, kres, terdengar ia mengunyah usus dalam mulutnya. Mendengar suara itu, Jin Yuan Bao merasa ingin muntah, ia cepat-cepat menarik bangkunya supaya sedikit lebih jauh darinya. Tak lama kemudian, Yeu Kilin telah menandaskan sebuah mangkuk, melihat bahwa Jin Yuan Bao tak bergeming, dengan agak sungkan ia bertanya, apakah kau benar-benar lebih suka mati kelaparan daripada memakannya? Jin Yuan Bao tak menjawab, setelah membungkus tangannya dengan lengan bajunya, ia kembali mendorong semangkuk mie yang tersisa ke depan Yeu Kilin. Yeu Kilin pun tak tahan lagi, permisi. Chuan besar Jin, kau sadarlah. Kita berada di luar rumah, kau jangan mengharap bahwa tempat ini dapat memberimu makanan seperti yang biasa kau makan di rumah, mengerti Jin Yuan Bao memelototinya, lalu berseru, Chuan pemilik kedai. Dengan lemas dan kemalas-malasan si pemilik kedai menjawab, cuma ada mie usus. Mohon ambilkan mie sayur untukku, kata Jin Yuan Bao. Si pemilik kedai menatapnya dengan acuh tak acuh. Hanya mie dan bok choy, dengan sedikit minyak, sedikit garam, dan sejumput merica, Jin Yuan Bao berpikir sejenak, lalu kembali berkata, kalau kau punya lemak babi, masukkanlah sedikit ke dalam kuahnya. Seng pemilik kedai masih tak bergeming. Jin Yuan Bao mengambil dompetnya yang berhiaskan sulaman halus dan melambai-lambaikannya, emas dan perak di dalamnya berdentang-denting, singkirkan mie usus itu dan kau tinggal menghitung uangmu. Si pemilik kedai kontan bersemangat, dengan sebuah gayung ia menyendok kuah di mana usus itu dimasak dan memasukkannya ke dalam kuali. Jin Yuan Bao amat terkejut dan berseru, aku tak mau kuah itu ia kembali memasukkan dompetnya ke dalam saku dadanya. Tuan, kalau pakai kuah daging ini mie akan bertambah wangi. Seng pemilik kedai berkata dengan wajah kebingungan. Ye Ukilin mengangkat kepalanya, sambil mengunyah mie ia menimpali, benar sekali. Aku tak mau, mie sayur saja. Melihat kuah itu, wajah Jin Yuan Bao dengan cepat menjadi hijau. Di sini aku tak punya lemak babi. Kalau begitu tak usah masukkan apapun ke dalamnya. Mendengar perkataan itu, dengan tak relasi pemilik kedai memandang kuah mie usus di dalam kuali yang keruh, namun ia tak bisa berbuat apa-apa dan berbalik untuk mengambil mie. Ye Ukilin menghabiskan mie-nya, setelah bersendawa kekenyangan beberapa kali, tanpa menghindari meja yang kotor, sambil bersandar di meja, ia duduk sambil bertopang dagu dan memandang Jin Yuan Bao, benar-benar berselera tinggi, sudah kelaparan berhari-hari tapi masih keras kepala. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, perkataanmu benar, siapapun tak bisa menyuruhku makan makanan yang tak hendak ku makan. Dengan amat cepat, semangkuk mie sayur diletakkan di hadapan Jin Yuan Bao, dengan hati-hati ia mengangkat seutas mie dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya, walaupun berada di tengah hutan belantara ini, walaupun sedang makan dari mangkuk keramik kasar, ia masih bersikap anggun dan santai seperti sedia kala. Saat ini, lelaki kurus di meja sebelah telah membayar bonya dan bangkit, namun ketika berjalan melewati Jin Yuan Bao ia membenturnya, lalu pergi dengan cepat. Yeu Kilin memandangnya dengan tertegun, tak seperti raut wajahnya ketika baru-baru ini makan mie, perlahan-lahan ia menjadi termenung-menung. Jin Yuan Bao meliriknya, lalu tiba-tiba bersuara, kau boleh dibilang sudah cukup banyak bekerja keras, oleh karenanya tak apa kalau sopan santun di meja makanmu agak kurang. Aku tak akan tersinggung. Eh, dari mana kau tahu apa yang kupikirkan? Yeu Kilin tertegun sejenak, lalu membalas, dengan gusar ia berkata, apa kau bermaksud membujukku? Dengan perlahan Jin Yuan Bao menghabiskan mie terakhirnya, ia tak bisa menahan diri untuk tak tersenyum, apa aku salah bicara? Pemilik kedai, ambillah uangmu. Si pemilik kedai mengelap tangannya yang berminyak kecelemek di pinggangnya yang sama berminyaknya, lalu dengan cepat berjalan menghampirinya, tiga mangkuk mie, mie sayur juga termasuk, enam kepeng. Benar-benar murah, sambil mengumam Jin Yuan Bao merabah dompetnya, namun tak nyana ia merabah tempat kosong. Ia terkejut dan segera merabah-rabah sekujur tubuhnya, tapi ia tetap tak bisa menemukannya. Ia cepat-cepat mencarinya di meja dan di kursi, namun tetap tak bisa menemukannya, setelah itu ia mencari di bawah meja, tapi masih juga tak bisa menemukannya. Seng pemilik kedai memicinkan matanya, dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengawasinya, menunggunya membayar. Jin Yuan Bao berpikir sejenak, lalu tersadar, celaka. Orang yang baru makan mie itu, Ye U Kilin juga baru menyadarinya, dialah pelakunya ia cepat-cepat bangkit, berlari keluar kedai dan memandang ke kedua sisi jalan raya, akan tetapi sosok lelaki kurus itu tak terlihat. Jin Yuan Bao juga ikut keluar, cepat kejar. Kejar bagaimana, bayar dulu Seng pemilik kedai cepat-cepat menghadang di hadapan Jin Yuan Bao. Dengan tak sabar Jin Yuan Bao mengibaskan tangannya, apakah kau tak lihat dompetku dicuri? Setelah mengejarnya aku baru bisa membayarmu. Akan tetapi si pemilik kedai seakan tak mendengarnya, dengan wajah tanpa ekspresi ia berkata, enam kepeng. Jin Yuan Bao merasa kesal, kalau kau menghadangku begini, bagaimana aku bisa mengejarnya? Kan aku sudah bilang dompetku dicuri. Uang di dompet itu cukup untuk membeli sepuluh kedai mu ini. Aku cuma minta enam kepeng. Seng pemilik kedai mendengus menghina dan berkata, kulihat kau makan dengan sangat terwel, tapi ternyata kau cuma ingin membuatku rugi. Perempuan ini bahkan makan dua mangkuk mie. Mendengar perkataannya itu, wajah mereka berdua memerah, Jin Yuan Bao mengangkat dagunya dan berkata pada Yeu Kilin, ambillah enam kepeng dan berikan padanya. Yeu Kilin menggeleng-geleng, dengan jengah ia berkata, aku tak punya uang. Kau, Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa, ia memandang kepala dan rambut Yeu Kilin, namun sebuah hiasan rambut pun tak ada. Ia berpikir sejenak, lalu teringat bahwa di penginapan sebelum si tuamu mengantarkan arak, sepertinya Yeu Kilin telah mencopot semua hiasan rambutnya dan menaruhnya di atas meja rias. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Jin Yuan Bao melepaskan satu-satunya perhiasan yang dipakainya, yaitu sebuah bandulan kemala, lalu memberikannya pada si pemilik kedai, ambillah ini.